balik lagi sama aku, kali ini kita akan mengunboxing sebuah xiaomi redmi note 5 kenapa xiaomi redmi note 5? karena aku menjanjikan sebuah konten mobile phone fotografi dan semoga saja masody menuju tagtuber 2019, hashtag iya oke, jadi tanpa banyak bahasa-bahasa kita akan mengunboxing jadi xiaomi ini aku beli secara resmi, dan harganya juga harga resmi yang aku beli adalah varian 3GB untuk RAM, 32GB untuk storage nya jadi warnanya merah ya, redmi note 5 pro red oke, kita langsung unboxing saja plastiknya kita buka saja, tidak apa-apa yes xiaomi redmi note 5, jadi di tampilan depan doff saja ya, ini kardusnya doff saja di depan di samping ada tulisan xiaomi redmi note 5 di atasnya tidak ada apa-apa di belakang, text pack saja jadi buat teman-teman yang spek gig pt, ya inilah 5,99 inch tampilan layar penuh dan kamera dual pixel, ya sorry, kamera dual pdf jadi kalau yang belum tahu pdf itu adalah face detection autofocus sama kayak di kamera ya, jadi pakai face detection terus full 4000 mAh untuk baterai dan 636 snapdragon kita lihat saja apa yang ditawarkan oleh xiaomi di dalam paket pemilihannya dari mulai, kita akan buka yes, ini adalah unitnya xiaomi redmi note 5 jadi xiaomi ini yang bisa dibilang ini adalah xiaomi yang paling banyak direkomendasikan untuk entry level atau mid range handphone yang memang sampai saat ini belum banyak yang melawan dan sebenarnya aku kenapa aku pilih warna merah karena aku seneng aja warna merah kita taruh dulu di dalam boxnya kita dapat apa saja mari kita buka jadi kitab-kitabnya dan yes, di sini ada redmi note 5 jadi ini adalah sebuah apa ya kayak manual book ya manual book warna bahasa indonesia kita punya silicon case that's it dan kita singkirkan dahulu ini silicon case silicon case nya bukan yang hard case dia memang platot-platot gitu apa sih mas platot-platot gitu deh charger kepala chargernya dan juga kabel data dan ada SIM ejector di dalam sini nggak usah kekeluarin ya kalian tau lah ya oke jadi di paket pembelian Xiaomi hanya memberikan ini unit sebuah unit charger dan juga silicon case serta buku manual ini buku manualnya yes jadi Xiaomi memang tidak menawarkan banyak yang dikasih oleh Meriah jadi hanya menawarkan ini aja oke jadi ini adalah paket pembeliannya dan kita akan langsung saja hmm kenapa aku beli ini ini karena eh kalau teman-teman lihat ya di sini adalah dual kamera dilengkapi dengan fitur AI vivid backlight and photo dengan cahaya rendah kita akan buktikan ini di video selanjutnya jadi stay tune yang belum subscribe silahkan subscribe kamera depan 13MP AI dilengkapi fitur beautify lampu selfie kita akan buktikan ini juga dan juga Qualcomm Snapdragon 636 14nm octa-core processor sebenarnya ini lebih ke performance cuma kalau di channel ini kita akan membahas lebih ke kameranya di bagian belakang Xiaomi ya ini hanya ada stikernya dan ini adalah fingerprint reader dan juga ini adalah kamera yang kita gadang-gadang kita akan coba bahas di channel ini jadi kita akan coba mendetilkan apa sih yang ditawarkan oleh Xiaomi dari dual kamera ini dengan budget handphone entry level dan mid-range ini apakah bisa dia bersaing dengan flagship gitu untuk secara handphonenya sendiri memang kita coba kletek ya aduh ini adalah part ter nyos pada saat unboxing adalah ngeletek wih mantap kalau secara handphone di sebelah kanan kita bisa lihat disini ada power dan volume roker di belakang fingerprint reader seperti biasa dan di bawah yes ini adalah micro USB micro ya bukan USB C jadi ini adalah micro USB dan disini ada port headphone yes port headphone masih ada di atas tidak ada apa-apa dia hanya ada sebuah infrared blaster kalau teman-teman tahu ini sebenarnya fungsinya apa buat nyalain AC atau ganti channel TV di restoran hehehe itu fungsinya dan di belakang ya tadi aku udah jelasin kita coba boot up aja kita langsung nyalain Xiaomi oke kita udah masuk ke tampilan dasarnya Xiaomi di MIUI 9 nah kenapa aku masih MIUI 9 karena belum aku update oke jadi teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini sebenarnya lebih ke unboxing ya unboxing nya kita mendapatkan tadi aku bilang sebuah unitnya itu dan juga buku manual kita punya softcase dan juga kita punya charger kabel data dan juga kepala charger nya itu aja yang dikasih oleh Xiaomi dan gak banyak yang dikasih tapi kita lihat sebenarnya yang mau difokuskan adalah kameranya apakah kamera ini bisa bersaing ataupun bisa mengalahkan produk-produk yang lain sekian aja terima kasih sampai menyaksikan dan terima kasih yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax